Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah 2 atau RAPIMWIL. RAPIMWIL merupakan evaluasi kinerja seluruh DPW dan DPC P3 Kabupaten Kota se-provinsi Cambi. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah 2 atau RAPIMWIL Kamis 15 September 2022 di ruang hijau DPW P3 Provinsi Cambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 Ermalena, Ketua DPW P3 Provinsi Cambi M. Fadil Arief, Sekretaris DPW P3 Provinsi Cambi Adrel Elvani, dan seluruh DPC P3 Kabupaten Kota se-provinsi Cambi. Dalam kesempatan ini, Ermalena, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3, menyampaikan ada dua hal, yakni terkait dengan penyampaian bahwa P3 hanya ada satu komando dalam kepemimpinan P3. Dan pada kesempatan ini, pihaknya menyampaikan bahwa P3 harus menang dalam pemilu 2024. Dalam perangkat ini yang kita sampaikan adalah bahwa semua kegiatan P3 persahabat pelanggan yang satu komando. Jadi ada pemilu-pemilu. Yang kedua yang kita sampaikan bahwa P3 harus menjadi pemenang di dalam pemilu 2024. Jadi cuma dua itu kita bicarakan, ada 2.400 komando. Kemudian untuk kepemimpinan nasional, pemimpinan provinsi dan pemilu kembangnya kota hanya ada satu komando. Jadi tidak ada sebuah masalah lain yang kita sampaikan, cuma dua itu. Jadi tentang pemimpinan, kemudian tentang bulan-bulan. M. Fadil Arief, Ketua DPW P3 Provinsi Jambi, menyebutkan bahwa kondisi P3 di Provinsi Jambi saat ini solid dan semua program berjalan sesuai dengan tahapan dan waktunya. Progres saat ini dari DPW Provinsi Jambi sudah onto the crack dan Rapimwil merupakan evaluasi kenaerja kadar dan partisipan. Program kita berjalan sesuai dengan tahapan dan waktunya. Jadi kemarin teman-teman nanyakan, bagaimana kadang-kadang pentingnya baik-baik saja. Semuanya on the track, kegiatan kita berlangsung sesuai tahapan dan jadwalnya. Dan hari ini Rapimwil 2, bagaimana semua DPC Superdi Jambi untuk dicek, untuk dievaluasi. Apakah kerja-kerja elektoral yang dititipkan kemarin kepada kawan-kawan sudah dijalankan apa belum? Makanya kalau belum, apa masalahnya? Nanti kita carikan solusinya bersama. Nah ini yang harus fokus teman-teman, bahwa kerja kita harus berukur. Jadi sampaikan nih bahwa ketumbur Melena, bahwa Jambi ini salah satu proteksi itu suara mengembalikan kejayaan suaranya.